Jantung Australia diguncang demo besar-besaran, 137 orang tewas. Jantung Australia diguncang demo besar-besaran, 137 orang tewas. Ada apa? Jelang perjanjian RI dan Australia kali ini, ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di ibu kota negeri Kanguru untuk memprotes kebijakan dan keputusan Albanese yang berdampak pada lumpuhnya sistem transportasi umum dan mengganggu KTT Uni Eropa atau UI minggu ini. Polisi Australia mengatakan, 16.500 orang muncul dalam demonstrasi yang diselenggarakan oleh ribuan masyarakat yang mewakili banyak kecemasan ketakutan warga akan terjadinya perang nantinya. Mereka menuntut Antoni Albanese sesegera mungkin menyerahkan pulau pasir kepada Indonesia karena invasi meningkat di seluruh Australia. Ribuan orang berkumpul di Kanbera pada Senin waktu setempat. Mereka berkumpul untuk memprotes kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan politik pemerintahan tanpa berpikir panjang dampak yang akan terjadi jika maksa merampas kedaulatan Indonesia. Ribuan warga itu katanya merujuk pada wilayah pusat pemerintahan dan kantor Antoni Albanese yang dijaga ketat militer Australia. Sementara itu kepolisian Australia mengatakan, 137 orang tewas dalam demo kali ini. Tak hanya itu, 316 lainnya terluka dalam aksi kali ini. Dikutip dari The Guardian, dalam bidatonya PM Antoni Albanese mengatakan, ia berkecil hati setelah berbicara dengan para pemimpin barat dengan apa yang dilakukan warganya sendiri. Namun, di sisi lain ia tetap tidak akan pernah menyerahkan pulau pasir yang telah menjadi hak Australia, walaupun harus angkat senjata demi kedaulatan itu. Ungkapnya kepada media Sydney. Korban tewas bertambah begitu banyak hanya dalam waktu 4 jam terakhir. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Australia Liasko melaporkan, 57 orang tewas dan 169 terluka. Wakil Menteri Pertahanan Australia secara terpisah menyampaikan, wilayah Kanbera dalam situasi sangat parah saat ini. Albanese, menetapkan mobilisasi militer penuh melawan Indonesia dan sekutunya ini, akan berlangsung selama beberapa hari. Militer Australia akan menentukan berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk berperang, sementara kabinet akan mengalokasikan uang untuk mobilisasi. Anthony Albanese menegaskan ia akan tetap berada di Kanbera. Menurutnya, Indonesia telah menendai dia sebagai target satu dan keluarganya target dua. Sementara itu, banyak warga memilih meninggalkan Australia dan berlindung di bawah tanah jika nanti perang benar-benar terjadi. Sedangkan pihak Bandara Internasional Australia mencatat sekitar 17 ribu warga keluar melalui bandara tersebut. Namun, angka ini semakin bertambah banyak pada minggu malam. Australia menahan lebih dari 4.300 demonstran anti perang Indonesia. Polisi menahan lebih dari 4.300 demonstran menyusul unjuk kerasa di seluruh Australia atas peran Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia. Seperti dilansir Reuters, Jumat 16 Desember 2022, OFD Info Organisasi yang memantau penahanan terhadap aksi protes oposisi mengatakan telah dokumentasikan penahanan setidaknya 4.366 orang di beberapa kota berbeda. Adapun, Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan bahwa polisi telah menahan sekitar 3.600 orang, termasuk 1.700 orang di ibu kota Canberra, 750 orang di Sydney, dan 161 di kota-kota lain. Sedangkan jumlah demonstran menuntut kebendagri Australia mencapai 5.200 orang. Situasi keamanan semakin diperketat. Pada dasarnya, kami menyaksikan sensor militer. Kata Maria, juru bicara OFD, Info mengatakan melalui telepon. Rotasi ini terjadi setelah ratusan orang ditahan di demonstrasi di wilayah lebih jauh ke timur, seperti di kota Canberra dan di Sydney. Kami melihat protes yang cukup besar. Hari ini, bahkan di kota-kota di mana kami jarang melihat jumlah penangkapan seperti itu, ribuan pengunjuk rasa meneriakan tidak untuk perang dan malu pada Anda. Menurut video yang diposting di media sosial oleh aktivis, oposisi, dan blogger. OFD Info melaporkan, polisi menggunakan penyeturum listrik terhadap penunjuk rasa. Kelompok itu juga memosting foto dan video saksi di layanan Messenger Telegram yang menunjukkan polisi anti-huruhara memukul pengunjuk rasa dengan tongkat. Seorang demonstran terlihat terluka. Darah mengalir di wajah mereka. Memorial kelompok hak asasi paling terkemuka di Australia mengatakan bahwa salah satu aktivis terkemukanya ditahan di alun-alun ibu kota Canberra saat itu. Saat ia memegang sebuah karton anti-perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!